Pemirsa ketika Anda memiliki anak berkebutuhan khusus, tentu saja harus ada treatment yang berbeda. Pertama terapi-terapi yang harus dijalankan oleh mereka. Tapi di luar itu, Ibu Rini, Mbak Sindi, dua anak sumber saya di sini berpendapat peran orang tua, peran ibu, peran keluarga itu sangat dibutuhkan. Sangat besar peran mereka terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus ini. Kalau dari skala 1% sampai 100%, peran keluarga, peran seorang ibu untuk kemajuan anak dengan autisme ini berapa persen? 100% 100% Walaupun sudah ada terapi-terapi tetap peran orang tua harus 100% Karena seorang ibu itu mendidik, terutama dengan anak autis itu dengan hati. Itu yang tidak bisa didapatkan di tempat-tempat terapi ya? Tidak bisa. Apa yang ibu rasakan, karena sekarang akhirnya ibu Rini mendedikasikan waktunya juga terjun sebagai pengajar untuk anak-anak autisme. Apa yang ibu rasakan ketika ibu terjun menjadi pengajar, berusaha untuk mendidik mereka, sama ketika ibu melihat ada intervensi orang tua di situ yang banyak. Terlihat perbedaan perkembangannya signifikan? Iya, kalau benar-benar seorang ibu yang mau terjun, perkembangannya lebih bagus dan lebih cepat daripada ibu yang cuek, yang istilahnya diserahin selama di sekolah, terus di rumah tidak diteruskan. Oke, nah kalau misalkan ngomongin soal ibu sudah pasti ya, namanya pasti mengurusi anak. Nah, kalau misalkan ditambah lagi, misalkan ayahnya juga lebih banyak meluangkan waktu menemani sayang ibu untuk membantu tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. Itu akan lebih cepat atau bagaimana? Lebih cepat. Dan menurut saya, serumah itu harus mendukungnya. Betul, itu yang dilakukan oleh Mbak Cindy ya. Iya. Jadi kadang-kadang gini ya, kadang-kadang mungkin karena orang Indonesia itu jarang ngobrol satu sama lain, jadi memang sangat penting ya ketika memang ada salah satu saudara atau adiknya yang memiliki kebutuhan khusus untuk seperti yang Mbak Cindy lakukan. Dikasih tahu ini loh yang terjadi sama saudara kamu, A, B, C, D, E. Itu sangat membantu ya. Iya. Ketika aku gak ada di rumah kan, kalau aku kan memang aku masih bekerja gitu. Jadi kadang-kadang dia di rumah tuh main sama kakak-kakaknya gitu. Jadi kalau aku pulang tuh syairnya biasanya cerita, emang tadi aku sama Omar gini loh, gini loh, ngapain, ngapain gitu. Jadi mereka berduaan main gitu. Kayak gitu kadang-kadang. Kebetulan kakaknya sih udah 14 tahun juga ya, jadi lebih enak lah gitu. Udah bisa diajak berbicara, udah bisa diajak kerjasama kayak gitu. Terus ada nenek-nenek, nenek kakeknya juga, Omar gitu. Jadi dia selalu surrounded sama keluarga gitu. Dan mungkin ya Wendy ketika keluarga terinfo atas kondisi anaknya, jadi tenggang rasa dan kita juga tahu bagaimana harus memperlakukan mereka seperti itu. Baik, sekarang waktunya kita bermain. Iya. Coba Wendy, silahkan disiapkan handphone kamu. Wendy dulu, dapet giliran. Wendy ulang tahunnya tanggal... 8 Mei. Kamu tanggal berapa? 8 Mei. Kamu masih ingat ya? Iya. 8 Mei 1979... 79. 79. Itu hari Minggu. 8 Mei 1979 hari Minggu. Kalau ulang tahun-tahun ini hari? Hari ini? Jumat. Tahun depan. Kalau tahun ini hari Jumat, tahun depan hari... Bener. Harapan itu hari Minggu. Tahun depan hari Minggu bener gak? Dua tahun lagi hari Senin. Bapak, coba Reno, sobring. Betul, 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 betul. Iya, bener. Bener. Tahun ini hari Jumat, tahun depan hari Minggu. Iy, bener. Bener. Bener itu. Saya cek sepuk tangan dong. Tersiap lain, tersiap lain. Sini, sini, pas sini. Kapan ulang tahunnya? 18 Desember 1978. Itu hari Minggu. Hari Minggu itu hari Senin. Hari Senin tahun berapa? Senin tahun 78. Bukan, tahun-tahun ini maksudnya. Tahun 78 itu hari Senin. Oh, pas tahun 78. Pas tahun 78-nya itu hari Senin. Iya, bener. Kalau idung anak-anak Jawa, Senin main, Bo. Tahun ini hari Minggu. Tahun ini hari Sabtu, ini hari Jumat. Oh, tahun ini hari Jumat. Tahun depan hari Minggu. Cek 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 tahun depan hari Minggu. Oke, pemirsa udah ngecek. Di kalender ada masing-masing, ya. 7 Agustus. Kok bener semua? Maaf, Bunda Lucy. Coba pandangan dari seorang ekspert, ya. Ini dia kerjanya ngefalin kalender atau gimana? Kok dia bisa mikir cepat banget? Dia senang ngitung soalnya. Tadi udah ngobrol. Jadi senang ngitung, ngitung mundur. Kalau kita kan ngitung maju. Dia ngitungnya mundur. Jadi kalau memang dia terbiasa untuk ngitung-ngitung itu, kemampuan otaknya itu melebihi kemampuan lakuator. Oh, gitu. Oke, sih. Jadi ternyata ketika kita sudah bisa menemukan apa potensi mereka, kita bisa kembangkan dan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa di situ, ya. Iya, iya. Oke, nanti kita bakal balik lagi, pemirsa. Dan kalau Anda ingin tahu, sebenarnya ketika memang anaknya sudah memiliki kebutuhan khusus, terapi apa yang harus diberikan, apa yang harus kita lakukan, dan kita juga sebagai masyarakat, bagaimana kita harus berlaku kepada mereka seperti apa. Nanti kita akan bahas semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, Bahasa Anabahasini. Terima kasih.